Intro Hari ini, aku harus nganter singkong dan kelapa untuk diolah jadi tiwul Aduh, waduh sih, waw, nalinya dimana, waduh sih dimana, miripin seri petiwai Eyalah, ono-ono waiki, aku malah kesandung, untung gerobaknya gak kebalik Yowis, tak lanjut lagi yulur, soalnya bahannya sudah ditunggu di rumah Ichon-nyerah, su rating, klik-klik, 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 klik-klik Kepertama delikat tidak ada, untuk hal kamu? 1 DIAN 3 DIAN Kurang merux kalau lagi kerja aku nggak pernah setengah-setengah lor aku nggak cuma nganter banti wool tapi sekalian bantu-bantu produksinya singkong dan kelapa harus dikupas dulu sebelum diolak di Indonesia singkong menjadi salah satu umbi-umbian favorit untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan tidak hanya karena gampang cara pengolahannya tapi singkong juga banyak ditemukan di hampir seluruh daerah singkong jelas lor singkong tidak hanya enak dimakan tapi juga kaya nutrisi mulai dari karbohidrat sampai vitamin dan mineral selanjutnya singkong dicuci sampai bersih pastikan nggak ada kotoran yang menempel yuk caranya gampang kok cukup direndam dalam air sambil digosok-gosok setelah itu dimindahkan ke wadah sambil ditiriskan kalau sudah langsung dijemur Biasanya butuh waktu selama dua sampai tiga hari Biasanya menekan Buat garam gaplai, pak? Garing Pak, nyontelone di sini ya pak yuk? Iya, cukup baik Mbak Poh Tak beli siapa-apa yuk? Asik, aku boleh minta singkongnya nanti aku bawa ke tempat mak bunga katanya, mak bunga bisa ngolah singkong jadi makanan enak Pembuatan tiwulnya masih belum selesai lor Oh iyo, tiwul buatan UMKM di Desa Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul ini terkenal lor Pusaya yang sudah ada sejak 1985 ini sekarang sudah dikelola oleh generasi keduanya Jadi jelas, jaminan mutu yora sati ule Singkong yang sudah dijemur kering akan digiling dengan mesin Agar tepung singkong mengumpul dan tepungnya tidak berterbangan Biasanya hasil penggilingan dibumpus karung berbahan kain Dalam sehari produksi, butuh sekitar 50 kg tepung lor Itu bisa jadi 100 tumpeng tiwul Setelah jadi tepung singkong, langsung diolah jadi adonan tiwul Campurkan tepung singkong dan air gula, lalu aduk sampai rata Adonan sambil ditekan dan diputar pakai telapak tangan Kemudian adonan ditimbang dan diberi tambahan pewarna makanan Nanti mau dijadikan tiwul pelangi Jadi adonannya harus warna-warni yoo Kalau sudah selesai, semua warnanya langsung masuk ke wadah pengukusan Adonan tiwul dikukus selama 15 menit sampai 20 menit Di sini pengukusannya masih tradisional Mulai dari wadahnya sampai alat masaknya juga pakai tungku kayu Ini hasil itu tumpeng tiwulnya lor Sudah siap untuk dijual Sub indo by broth3rmax